Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Desainer sekaligus presenter top Ivan Gunawan terkenal baik, tak hanya kepada sesama teman, apalagi dengan yang ia senangi. Seperti baru-baru ini Ivan Gunawan malah memberikan tiket gratis ke Ayu Ting Ting dan sang anak untuk menonton BTS. Ayu Ting Ting pun tampak berterima kasih dengan kebaikan Ivan Gunawan. Nah baru-baru ini ibu Bilkis Humaira Razak ini kembali meminta uang jajan kepada Ivan Gunawan. Ya setelah pulang dari Amerika Serikat tanpa basa-basi Ayu kembali meminta uang saku kembali ke Ivan Gunawan. Momen tersebut terekam dalam tayangan Brownies yang diunggah di kanal Youtube Trans TV Oficial. Dalam tayangan itu, Ivan Gunawan mengungkapkan alasan membelikan sang biduan tiket konser. Bahkan rela mati-matian rebutan tiket konser BTS untuk Ayu Ting Ting. Jadikan Ayu mau ke Amerika. Jadi ya gue kasih hadiah buat dia. Nonton konser BTS nanti. Kata Ivan Gunawan. Sayangnya Ivan Gunawan ke Ayu Ting Ting. Ibu Bilkis total dikasih 100 rupiah juta. Enggak ada masalah. Bukan hanya untuk Ayu Ting Ting. Desainer yang akrab di Sapa Igun itu bahkan memberikan 3 tiket konser BTS sekaligus sebagai hadiah untuk Bilkis dan Siva. Itu hadiahnya. Buat Bilkis. Buat Bue. Buat Siva. Ungkap Ayu Ting Ting. Diberi tiket gratis. Ayu Ting Ting pun sangat berterima kasih. Ia bahkan tak mempermasalahkan tempat duduknya saat konser nanti. Sama aja. Ada VIP. Tapi kan duduk punya juga sama aja gak jauh. Deket-deket. Kata Ayu Ting Ting. Makasih. Ucap Ayu Ting Ting. Ia sama-sama ya. Balas Ivan Gunawan. Setelah mengetahui dirinya selalu diberikan Ivan Gunawan apa yang dimau. Sang desainer malah ditagi uang lagi. Ibu Bilkis Lumairah Razak itu memberi kode agar Ivan Gunawan mau memberi jatah uang jajan padanya. Enggak usah digituin, ditagi uang jajan. Dia juga paham lah ntar. Ucap Ayu Ting Ting. Tiket BTS 60 juta rupiah. Ia dikasih jajan 40 juta rupiah biar cepet total 100 juta rupiah. Lah. Lanjutnya. Disinggung soal uang jajan. Sang desainer tampaknya sudah ikhlas saja dan pasrah. Memang diketahui kekayaan Ivan Gunawan juga tak main-main. Ivan Gunawan tampak santai menanggapi dan tak mempermasalahkan lantaran. Ia kini merasa sudah jarang membelikan Ayu Ting Ting tas mahal. Enggak ada masalah. Orang gue sekarang kan udah enggak beli tas-tas lagi. Kata Ivan Gunawan. Sebelumnya, Ayu Ting Ting baru saja menikmati liburan bersama putri semata wayangnya Bill Kiss di Amerika Serikat. Bukan hanya jalan-jalan. Ayu Ting Ting juga mengajak sang putri serta adiknya. Asifanuraini menonton konser Boy Band BTS. Namun usut punya usut. Ternyata Ayu Ting Ting tak mengeluarkan sepeser pun untuk membeli tiket konsernya. Desainer kondang Ivan Gunawan lah ternyata yang membelikan tiket konser tersebut. Bukan hanya satu. Tetapi tiga tiket untuk Ayu Ting Ting. Bill Kiss dan Siva. Oke guys. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!